Tergantung kapan dan bagaimana kita menceritakan. Pendapat KBRB sendiri tentang KDRT itu sebenarnya ketika kita dipukul oleh suami. Pantes gak sih kita untuk show up atau menceritakan suami kita yang suka ringan tangan, pendapat KBRB seperti apa? Tergantung kapan dan bagaimana kita menceritakan. Termasuk aku, aku juga pernah di sebuah artikel ataupun ketika aku di undang-undang tamu, aku ditanya bagaimana tentang masa lalu rumah tangganya KBRB dulu sebelumnya. Aku juga kan orang yang salah satunya pernah mengalami kasus KDRT juga gitu. Tapi ya tidak baik juga kalau itu harus kita umbar terus-terusan. Ya mungkin ketika ceritanya satu kali oke lah gitu kan. Dan tergantung tempatnya. Jadi kalau memang pas pertanyaannya memang membahas tentang KDRT ya memang itu kehidupan kita ya kita kan gak mungkin bohong juga bilang, enggak kok suami saya baik ya itu tergantung kapan dan dimana dan pada siapa sih kalau menurut aku gitu. Jadi ketika dapat masalah dalam rumah tangga, kita dapat pukulan dari suami, layak juga gak sih Kak kalau kita menceritakan ke keluarga gitu yang dekat dengan kita, bahwa kita habis saja dilakukan KDRT oleh pasangan kita? Ya kalau keluarga sih sebetulnya penting ya kalau aku ya. Karena kan keluarga itu kan ya namanya keluarga kan satu darah ya kan. Apapun kan ada yang perlu diceritakan ada juga yang tidak. Tapi kalau KDRT itu kan sudah kekerasan fisik, sudah pidana gitu. Jadi menurut aku ya itu harus diceritakan untuk ke keluarga. Tapi kalau ke publik ya tergantung makanya kembali lagi gitu. Yang penting jangan terus-terusan gitu. Jadi ibaratnya aja mumpung misalnya gitu kan biar berita gua viral ya. Itu kan gak boleh juga. Tapi ketika memang ada pertanyaan atau mungkin tiba-tiba loh kok BRB bisa bercerai misalnya. Ya kita mau gak mau mungkin oh iya kita gak cocok rumah tangga. Apalagi kalau memang kekerasannya itu sudah sampai sempat terekspos ya kan. Ada laporan dari kepolisian mau gak mau kan itu harus dijelaskan. Gak mungkin juga kita lapor polisi ada hasil visum tapi kita bilang Enggak kok gue gak diapa-apain kan gak mungkin. Oke artinya untuk masalah rumah tangga ketika dapet tindakan KDRT ini Gak harus juga dipublikasikan atau seperti apa sih kan tepatnya mungkin. Polisi menurut aku sebetulnya gak masalah ya tergantung. Memang gini serba salah. Dipublikasikan satu kadang-kadang anak sih terutama. Itu efek paling nomor satu yang akan mengakibatkan fisikisnya terganggu ya. Belum lagi kan lingkungan sekolah ya kan gitu kan. Nah terus ya kalau keluarga pasti memaklumi lah ya. Namanya keluarga kehidupan pernikahan kan gak ada yang sempurna. Nah kembali lagi kita harus kuat dalam mental nih gitu kan ketika itu dialami dan Ya sebisa mungkin. Kalau memang masih bisa dimaafkan ya coba kita tahan dulu. Jangan sampai dipublikasi. Tapi ketika memang sudah tidak ada langkah ataupun perceraian apa namanya. Tindakan kekerasan itu sangat fatal sampai mungkin biru mengakibatkan luka-luka yang sangat dalam. Apalagi sampai ada robek dijahit sebagainya ya. Ya itu mungkin kita ya sudah mau gak mau kan harus kita bicarakan harus terekspos gitu. Dan mungkin sudah sulit ya kalau biasanya laki-laki kalau sudah sampai KDRT kan sulit untuk dipertahankan. Karena kan rumah tangganya karena kadang-kadang itu sudah jadi karakter juga. Mungkin hari ini dipukulnya sedikit besok dipukulnya lebih parah. Dan itu akan terus berlanjut. Ya baiknya mungkin harus saling pasangan tuh berpikir dulu bisa gak nih saling dua-duanya berubah. Walaupun kita juga kalau KDRT gak bisa menyalakan suami juga 100%. Kadang-kadang mungkin apakah istrinya juga mungkin terlalu banyak. Biasa kalau perempuan, ya kan terlalu banyak tuntutan permintaan atau peringinan. Ya itulah kadang-kadang kalau bisa masih dibicarakan secara baik-baik. Ya kedua belah pihak baiknya bicara dulu dari hati ke hati ya kan. Karena kan apalagi kalau sudah punya anak kan berat ya. Ada hal yang harus banyak dikorbankan juga kan. Nah kalau masih bisa kembalinya lebih baik kalaupun tidak ya mungkin selesaikannya juga baik-baik gitu. Oke. Cukup.